Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan menghilangkan bakteri-bakteri setelah kita panen ayam broiler nah langkah selanjutnya yang kita laksanakan yaitu itu membersihkan kandang dengan bisa menggunakan deterjen bekelin dan disinfektan lainnya nah kali ini narik tesima proses penyemprotan di atas dan di bawah bagian atas dan bagian bawah supaya tetap Hai terjaga kebersihannya dari bakteri-bakteri Hai diusahakan air semprotan itu bisa menyebar supaya bisa lebih merata airnya bisa merata dan bisa semuanya terkena bagian-bagian dari kandang itu sendiri supaya tidak ada celah bakteri-bakteri yang ada di kandang Oh iya teman-teman jangan lupa pakai masker selama proses penyemprotan supaya hidung kita tidak terkena langsung ya supaya terlindungi Hai marilah kita simak proses penyemprotan alas kandang bagian atas Selamat datang di bawah semangat terus nyemprotnya jangan kasih kendor Bos ya beginilah perjuangan seorang peternak berharap ayamnya selalu sehat bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target yang sesuai apa yang diinginkan selamat buat peternak semoga sukses terus selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah selesai di atas tinggal di bawah di bagian bawah itu harus bersih karena masih tersisa kotoran atau ke ayam itu bisa berdampak menimbulkan bakteri-bakteri sehingga ketika ayam masuk bisa terkena bakteri ayam kalau tidak bersih terima kasih 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 terima kasih